Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Gaya Yogyakarta Nah, kita harus tahu dulu Apa sih ciri-cirinya jari atau kain gaya Yogyakarta Nah, secara kasat mata, kain jari Untuk gaya Yogyakarta biasanya Ada warna putihnya atau berlatar belakang putih Seperti ini Ini juga Berlatar belakang putih Ada putihnya Seperti ini juga Ada warna putihnya Nah, bagaimana sih caranya atau tips Mau wiru jari gaya Yogyakarta Let's check it out Nah, untuk kain gaya Yogyakarta Khusus motif parang seperti ini Ini untuk kaum lelaki atau pria Arah Motifnya Harus dari kanan ke kiri Tidak boleh salah Harus kanan ke kiri Seperti ini Kanan ke kiri Jangan boleh salah Jangan dari kiri ke kanan Tetapi Arah garisnya Harus dari Kanan Ke kiri Seperti ini Nah, saya akan memberikan contoh Bagaimana cara Mau wiru jari gaya Yogyakarta Dan saat ini Saya memilih Salah satu motif Yaitu motif parang Nah, seperti ini Pada saat kita mau wiru jari gaya Yogyakarta Yang paling penting adalah Pada bagian ini Nah, ujung jari Atau ujung kain Disini ada Seperti garis putih Seperti ini Seperti ini Garis putih Seperti ini Nah, untuk gaya Yogyakarta Garis putih ini harus terlihat Harus dikasihkan Di paling lipatan Paling depan sendiri Seperti ini Dan untuk melipatnya Biasanya Kita menggunakan ukuran jari dewasa Yaitu Sekitar Dua setengah Atau sampai Tiga jari dewasa Untuk setiap lipatan Seperti ini Ya Kita lipat Dengan Interval Tiga Jari Seperti ini Ya Tiga Jari Kemudian kita lipat Seperti ini Ya Supaya Garis lipatannya Bisa terjaga Dan kita tekan Seperti ini Kemudian kita lipat lagi Sesuai dengan Jarak Tiga jari tadi Dua setengah Sampai Tiga jari Dan kita lipat Dan biasanya Ini kita Jumlah wirunya Jumlahnya Jumlahnya Ganjil Lima Tujuh Atau Sembilan Dan kita lipat lagi Iya Kemudian kita tekan Seperti ini Supaya lipatannya Tidak Lepas Kemudian kita lipat lagi Dari pinggir Seperti ini Kemudian kita Wiru lagi Seperti ini Bisa dengan dua tangan Kanan dan kiri Berjalan bersama-sama Gantian Atau dengan satu tangan Tekan lagi Iya Atau bisa dengan satu tangan Seperti Sampai jumpa Sampai jumpa Yeah setelah jumlah lipatannya cukup kemudian lipatan ini harus kita kunci dengan hairpin atau cepet rambut supaya tidak lepas sudah jadi seperti ini dan ini biasanya jumlahnya 5, 7, sampai 9 tergantung kebutuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati